Petugas Satpol PP Kota Padang kembali melakukan penertiban di beberapa titik Kota Padang. Penertiban tersebut dilakukan karena pedagang menggunakan fasilitas umum tempat mereka berjualan. Petugas Satpol PP Kota Padang kembali melakukan penertiban di beberapa titik Kota Padang. Penertiban tersebut dilakukan karena pedagang menggunakan fasilitas umum tempat mereka berjualan. Kasih penertiban Satpol PP Padang mengatakan, sebelumnya pihak kelurahan setempat telah melakukan upaya pendekatan dan melayangkan surat, agar pedagang tidak menggunakan fasilitas umum dan dijadikan tempat berjualan. Sehingga menutupi ruas trotoar yang menyebabkan terganggunya para pejalan kaki. PKL yang ditertibkan yakni di kawasan Jalan Diponegoro, Cokro Minoto, Kecamatan Padang Barat, dan kawasan Jalan Adinegoro, Lubuk Buaya, Koto Tengah. Yang ditertibkan tidak hanya pedagang yang baru, namun juga ada pedagang yang sudah sering ditegur petugas. Karena PKL telah melanggar perda 11 tahun 2005 tentang Trantibu. Kita penertiban PKL ada di tiga tempat. Yang pertama di Diponegoro, yang kedua di Ceperwa Minoto, terus yang ketiga di Adinegoro di Lubuk Buaya. Yang kita tindak berapa ini Pak? Yang kita tindak tiga, tiga PKL yang memakai pasum atau ditotor. Meski dilakukan penertiban oleh petugas, namun dalam kegiatan tersebut tidak ada dilakukan penyitaan. Petugas hanya memberikan peringatan keras. Kepada pedagang, Satpol PP meminta para pedagang agar tidak berjualan di fasilitas umum dan trotoar jalan. Karena merupakan hak pejalan kaki. Dari Padang Sumatera Barat, Arawir Kak Rewi, National TV, mengabarkan. Dari Padang Sumatera Barat, Arawir Kak Rewi, National TV, mengabarkan.